Hai Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini di bawah karena subscribe itu gratis gratis tidak ada biaya sedikitpun untuk saksikan video-video selanjutnya ya teman-teman kali ini saya akan unboxing atau review ya sebuah kamera yang baru Bang membeli dari Tokopedia yaitu kamera Sony HDR CX405 di sini pengiriman pakenya pun sangat bagus ya sangat rapih juga keamanannya pun sangat terjaga di sini Bang Iman pengiriman pakai asuransi ya karena lumayan mahal sih harganya menurut Bang Iman tapi sih kalau orang yang udah berduit sih mungkin murah tapi karena Bang Iman ya orang biasa-biasa jadi kirim paket ini harus pilih yang ada asuransinya biar nanti paketnya gagal atau hilangkan asuransi yang tanggung jawab oke di sini dengan kekuatan kamera 2,9,2 megapixel dan 60x zoom untuk standarnya dan di sini nanti 50 fps ya katanya bisa 60 fps tapi harus pakai memori tertentu ya yang mendukung karena memori untuk kamera itu harus yang bagus juga kita buka di dalam apa saja ya pertama ada buku garansi dari Sony garansinya biasa di sini ada buku panduan di sini Oh buku market oke masih ini buku market juga ini panduan-panduan lagi panduan lagi dan panduan lagi dan masih banyak panduannya kenapa panduannya tidak jadi satu mungkin enggak tahu sih dari banyak panduan itu beda-beda bahasa dan ini dia kameranya kamera Sony HDR C405 atau Handycam Sony HDR 405 jadi nanti di sini tidak akan panjang lebar ya bahasnya cuman langsung ke kualitas saja kualitas kamera gimana cuma di sini nanti kita bahas ala kadarnya seadanya saja paling cara settingnya Oke kita buka karena belum ada baterainya belum terpasang jadi belum menyala ya disini itu tombol untuk buka lensa buka lensanya masih manual belum otomatis oke kita buka lagi di dalam ada baterainya disini ada charger Oke chargernya berkekuatan 5V cukup gede dan kabel USB untuk menambah panjang dan disini ada kabel untuk menghubungkan ke HDMI ya oke kita lihat lagi dan ini adalah baterainya baterainya cukup kecil udah kosong tidak ada apa-apa lagi oke di sini kita mulai pasang ke kamera jadi untuk review kali ini untuk yang masih di bawah umur 18 tahun hanya boleh menonton di sampai menit ke 10 menit ya dan 10 menit sampai 16 menit itu untuk orang yang sudah sudah dewasa saja karena Bang Iman tidak sengaja ketika zoom-zoom-zoom mendapatkan sesuatu ya oke di sini kita atur settingan bahasa kita pilih bahasa Indonesia karena kita di Indonesia biar lebih mudah dan mengerti di Indonesia biar lebih mudah dan disini kita pilih lokasi waktu ya jadi kita di area WIB berarti Jakarta ya kita geser ke Jakarta atau ke Bangkok geser terus geser terus geser ya oke di sini kita pilih oke karena disini udah di lokasi kita dan kita pilih oke saja semuanya di oke dan disini ini untuk tahun bulan hari kita lewati saja dan disini kita uji coba sementara tanpa memori dan di luar hujan oke beginilah hasil sementara dan nanti setelah ini kita uji coba di luar ya bagaimana nanti disini uji coba di pantai karena biar tahu akan kedap suara atau tidak suara angin karena yang paling posankan itu suara angin yang menggaguh mic ya oke oke kali ini kita review kamera Sony HDR C405 ini ya di pantai kita lihat ya di belakang itu pantai sengaja kenapa kita bikin tutorial di pantai ini karena biar biar kita tahu ya suara sama angin itu perbedaannya di gimana atau ini bisa mengendapkan angin atau tidak dan kita disini sambil jalan ya ini sambil jalan disini kita lihat sensor geraknya gimana dan disini tangan Bagaiman pun bergoyang-goyang karena jalur pasirnya itu naik turun-naik turun bergelombang jadi bisa kita lihat nanti hasilnya gimana Halo di kamera ini sih halusnya cukup bagus masih stabil tapi nanti enggak tahu hasilnya gimana dan nanti hasilnya Bang Iman kasih yang ini hasil mp4 ya bukan kualitas tertinggi jadi kualitas terendah jadi nanti kita lihat kualitas mp4nya dan disini coba coba kita lari oke 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 disini larinya pun cukup sebentar ya dan nanti kita lihat kita zoom bagaimana oke sekarang kita uji coba di kekuatan zoom sampai berapa dan zoom ini nanti kita akan coba di mode mp4 ya bukaan kualitas tertinggi handphone ini jadi kita di uji coba di kualitas terendah handphone ini oke kita zoom oke disini Bang Iman zoom tidak menggunakan tripod ya jadi Bang Iman zoom pakai tangan biasa oke ini masih setengah ya bu belum maksimal jadi kalau maksimal seberapa kita lihat coba lagi Hai kalau maksimal terlalu bergoyang mungkin diperlukan tripod ya ini zoom maksimal dan getarannya sangat terasa kita kurangin lagi padahal itu sangat jauh loh ini kita kembalikan lagi iya iya kecil lagi ya dan diseberang pulau nusa kambangan kita lihat coba pulau nusa kambangan dari sini wow ada kapal besar ya cukup terlihat ini kualitas rendah mp4 ya belum yang HD sorry sorry tangannya terlalu gerak sulit mengontrol kalau terlalu zoom tinggi jadi kita akan cari medan-medan yang cukup jauh untuk kita zoom ya bisa dilihat di seberang sana ada nelayan yang sedang mencarikan terlalu bergetar tangan Bang Iman ya oke cukup di sini kita lihat kualitas zoom yang cukup jauh oke di sini Bang Iman coba di pagi hari ya dan suasananya masih sedikit berkabut jadi agak sedikit blur-blur gitu dan juga kalau dites dengan tripod udah dicoba cuman Bang Iman tidak masukkan lebih cernih karena bisa fokus tapi kalau pakai tangan nggak bisa sih kalau zoom jauh karena bergerak-gerak jadi kualitas zoomnya kurang fokus dan disini kita mendapatkan penampakan ya yang cukup jauh menambahkan dua sosok makhluk ya ya handikam ini atau kamera ini cocok untuk syuting jarak jauh dan sekarang bagaimana sedang mencoba syuting orang lari ini cocok nih atau buat ngeprank-ngeprank juga cocok kameranya bisa zoom jauh dan jernih dan tapi dengan kamera ini harus hati-hati ya karena kalau terlalu sering zoom-zoom-zoom nanti takutnya kameranya penuh dosa not bad gimana rasanya mas so easy easy berarti mudah yoi saya biasanya dari situ larinya di sini Bang Iman coba untuk nge-zoom terobong PLTU ya dan disana lebih parah kabutnya lebih gelap mungkin kalau siang hari akan terbantu oleh sinar matahari mungkin akan lebih cernih ya kita tingkatkan lagi makin meningkat makin tangan Bang Iman makin bergetar terasa getarannya oke kita ulur kembali ke belakang disini kita mundur oke dan di depan ada dua orang kita zoom Hai bisakah jelas orang ini ya ternyata aduh bayi ini Biasa sacinta satu sapinta Jangan terlalu mengekong rasa karena kalo bisa su Bilang Karena kalo bisa su Bilang Seiatra kan berpindah karena susayang Jangan kau berilah Seatra kan mendua Cukup jaga hati biar tambah cinta Karena kalo bisa su Bilang Seatra kan berpindah karena susayang Dan ini semua tentang hati Jadi coba pikir kembali Janji tak mungkin ku ikari Karena alasan tak kabari Kasih kau begitu curiga Berubah kini kau berbeda Ikatku kuat atas nama cintaku Tak suka paksa itu masalahnya Biar karena cinta tumbuh Sebisanya Cinta dan resah itu pelengkapnya Jangan hanya datang Dan tinggalkan larang Aku tetap cinta Walau tak bersuara Biasaku cinta Coba kau pahami Ku sudah bilang Sayang-sayang Jaga hati ini Tak mendingu aku berhenti Mencari cukup kau dalam mimpi Kini, kini dan nanti Aku yang tak cinta Tapi sakinta Jangan lalu Memang kau merasa Karena kalau Sasu bilang Satrakan berpindah Karena susu sayang Jangan kau berulah Satrakan mendua Cukup jaga hati Biar tambah cinta Karena kalau Sasu bilang Satrakan berpindah Karena susu sayang Bilang padaku Kalau kau rindu Pastiku ada Jangan ragu Tetapi bukannya Begitu Kau malah marah Sampai lupa waktu Tak balas Ku punya pesan Jujurku Sayang kau Membingungkan Ku cuma butuh sedikit Sandaran Kau pikir Tegat di selingkuhan Dan coba Renungkanlah Kembali Rasa ini Tunggu Dan tak akan Mati Kau masih jadi Kekasih Ku jadi Jangan takut Ku kelain hati Biasaku cinta Satu ku pinta Jaga hati Biar aku makin cinta Percaya Jangan dengar cerita Pegang janji ini Ku tak coba Berpindah Biasaku cinta Satu 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 Jangan kau berulah, satrakan mendua Cukup jaga hati biar tambah cinta Karena kau lalu sesuai bilang Satrakan berpindah karena susah yang